Hai hai hai, welcome back to my video Yeay Jadi video kali ini Aku bikin tutorial Untuk kalian yang mau ke kantor Dan memang ini terlihatnya Seperti kayak Ya lo nit banget sih mau ke kantor doang gitu kan ya Tapi ya gapapa lah, kenapa sih Emangnya siapa tau kan ya Di kantor kita ketemu jodoh kita di masa depan Kita gak pernah tau guys Pokoknya Ini dia tutorial makeupnya Aku harap kalian suka sama tutorial makeup aku Untuk kali ini Dan buat kalian yang baru di youtube channel aku Jangan lupa buat subscribe youtube Aku dan juga klik loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video baru aku Dan jangan lupa buat like Terus share ke seluruh social media Yang kalian punya Oke biar gak kelamaan kita langsung aja Ke tutorialnya Oke jadi mari kita mulai tutorialnya Ini adalah penampakan muka aku Sebelum aku menggunakan makeup Dan setelah aku menggunakan skincare Mari kita mulai Pertama aku bakalan menggunakan primer Aku pakai primer dari Emina Yang porenger Aku fokusin di bagian tengah muka aku Yang pori-porinya lumayan besar Jangan lupa juga buat ditaruh di dagu Dan di jidat Karena dia juga lumayan nahan minyak Next selanjutnya Aku bakalan pakai foundation Untuk foundationnya aku pakai Makeover Forestay Seperti namanya dia Wakeless foundation Dan dia memang enteng banget Tapi dia juga masih tetap Nahan minyak di muka aku Terus juga dia nge-cover Beberapa spot yang perlu aku tutupi Selanjutnya Aku bakalan pakai concealer Dari Maybelline Fit Me Untuk di bagian-bagian Yang mau aku highlight Kayak di bawah mata Di hidung Di jidat Dan juga di dagu Terus tinggal di blend deh Dan biar tampilannya lebih segar Aku bakalan pakai liquid foundation Di sini aku pakai O2O Yang nomor 01 Dan dia tuh di dalamnya Udah ada highlighternya gitu Jadi hasilnya bakalan Glowing-glowing Natural Segar gitu Makanya aku cukup suka Jangan lupa di dagu juga ya Yap Jangan lupa buat backing Muka kalian Biar makeupnya lebih tahan lama Aku disini pakai Ponce BB Magic Powder Setelah di backing beberapa lama Dan untuk meratakan warnanya Aku bakalan pakai Bedak favorit aku saat ini Yaitu L'Oreal Infallible Pro Matte Dan dia tuh warnanya Pas banget sama skin tone aku Makanya Suka banget deh pokoknya Dan sekarang Untuk bagian alisnya Aku udah bikin Di video terpisah Jadi kalian bisa langsung Cek description box Jangan lupa ya Next aku bakalan Menggunakan Peran utama Kali ini Yaitu Beauty Creation Yang Tizmi Sekarang aku bakalan Menggunakan shade Yang peach Ini aku lumayan Kaget sih ya Karena warnanya Ternyata Lumayan cakep Buat Dijadiin blush Ini termasuk Tipe-tipe warna blush Yang aku suka Terus warnanya Juga gampang Diblend Jadi masih aman Buat dipakai Selanjutnya Aku pakai warna Blissful Untuk contour Hidung aku Jadi Kalau untuk ke kantor Aku skip Pemakaian contour Di bagian tulang pipi Tapi gak mungkin Skip di bagian hidung And Tara Jadi deh Terus Aku mau pakai Warna kiss me Buat Dijadiin highlighter And Band Wow Ini aku Super kaget sih Sebenernya ya Karena dia bagus Buat jadi highlighter Lanjut ke bagian mata Pertama aku bakalan Pakai warna pleasure ini Di seluruh kelopak mata Dan Aku pakai warna yang Seksi Dia tuh warna Kayak shimmer gitu Di bagian tengahnya Menurut aku Ini pakai tangan Juga dia lumayan Bagus Dan lumayan keluar Warnanya Next Aku bakalan pakai Total Temptation Dari Maybelline Untuk jadi Maskara aku Dan pakai Liquid lipsticknya L'Oreal Invaluable Promete Untuk jadi Lipstick aku Terus Semuanya langsung Aku set Menggunakan Setting spray Dari Luxe Crime Dan langsung Aku Benerin Kerudung aku And Foila Ini dia hasilnya Jadi Ini hasilnya Emang masih natural Banget menurut aku Dan masih wearable Banget buat dipakai Ke kantor Makasih yang udah Nontonin dari awal Sampai akhir Thank you so much For watching And I'll see you In my next video Bye See you Mwah